Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia pasca konflik tanah sengketan yang melibatkan dua desa, yaitu desa Bugalima dan desa Ilepati, Kejumatan Ado, Nara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Senin 21 Oktober 2024. Penjabat Bupati Flores Timur, yaitu Sulastri H.I. Rashid, menyebutkan akibat peristiwa tersebut 51 rumah terbakar dan petugas masih melakukan pendataan. Sementara itu korban meninggal dunia bertambah menjadi dua orang. Terjadi sejak Senin Dini Aridan, di mana saat ini korban bertambah menjadi dua orang. Sebelumnya pada Senin, salah satu korban berasal dari desa Bugalima, Kejumatan Ado, Nara Barat, yang berinisial SI, berumur 72 tahun. Dan kemarin kami berhasil informasi dari penjabat Bupati Flores Timur bahwa korban bertambah lagi satu, berinisial T, berumur 22 tahun. Dan saat ini, pasukan pengamanan dari Brimog, Maumere, dan juga Flores Timur sudah berada di lokasi untuk mematau dan menyisir sejumlah lokasi untuk pengamanan di Pulau Danara. Demikian. Menerima perintah lanjut, dari dasar perimog, Pemerintah sepasti dari Pak Kapolda berhasil melaporan dari Kapolda Seloti mengenai perkembangan situasi yang...